Pria itu tiba-tiba menemukan, istri yang sudah menikah, berubah menjadi orang lain. Pria terbangun dari mimpi buruk, meskipun itu mimpi, tapi begitu nyata. Sehingga, perlu mengambil gambar dengan istri saya dari saku saya, untuk menenangkan pikiran yang gelisah. Keesokan harinya pria itu pergi ke rumah dokter, secara resmi menyatakan perang terhadapnya. Jika Anda belum memberitahu istri saya Mary, aku akan melakukan apapun untuk menjatuhkanmu, bahkan mengorbankan nyawamu. Rupanya dokter sama sekali tidak pemalu, tapi Mary, yang bersembunyi di samping, kebetulan melihat semuanya. Dia mengerti, seorang dokter yang mencintai dirinya sendiri tidak akan menyerah, tapi dia juga tidak ingin dokter menanggung semuanya sendirian. Jadi dia pergi ke museum untuk menemukan Hela, berharap untuk meminjam cincin dan pakaian Xia Jin lagi. Kemudian saya menelepon pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memintanya untuk bertemu sendiri, karena dia merasa itu hanya serangan frontal. Untuk menghilangkan semua keraguannya, Mary yang datang ke kantor pria itu, memohon para pria untuk berhenti meniksa suami mereka, dan berjanji akan membantumu menemukan istrimu yang hilang. Pada saat ini, Mary melihat bahwa pria itu mengambil seteguk, langsung teringat gambar KDRT suaminya. Pria itu melihat ekspresi panik Mary, kecurigaan dia. Ketika Mary pergi, pria itu langsung menuju pintu dan menutup pintu, memblokir Mary di sudut. Ini mengejutkan Mary yang tidak curiga. Meskipun pria itu masih curiga pada Mary di depannya, tapi tidak ada cukup bukti untuk membiarkan dia pergi. Segera bawahan pria itu memiliki petunjuk baru. Menurut rute yang dilacak sebelumnya, semua titik akhir menunjuk ke tempat yang sama. Panti Jumpo Swasta, pria mencuriga ibu mertua yang hilang bersembunyi di tempat ini. Jadi dia memimpin anak buahnya untuk pergi ke sana. Pada saat ini, dokter dan Mary juga kebetulan berada di sana. Ibu yang mengunjungi panti Jumpo, siap berangkat ketika semuanya sudah diatur. Pada saat ini, pria kekerasan dalam rumah tangga juga kebetulan datang ke tangga.